Seluruh anggota Paski Braka yang dikukuhkan di Istana Merdeka selasa sore berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi diwakili oleh dua orang Paski Braka, yakni anggota laki-laki dan anggota perempuan. Sebelum dikukuhkan, para anggota Paski Braka mengucapkan janji yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Presiden Jokowi kemudian menyampaikan pernyataan pengukuhan untuk para anggota Paski Braka. Dengan memohon di doa Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya bukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Kemudian Presiden Jokowi secara simbolis menyematkan lencana pengukuhan kepada anggota Paski Braka asal Provinsi Kalimantan Tengah, Kacina Ozora. Kacina merupakan siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya Kalimantan Tengah. Para anggota Paski Braka ini sebelumnya telah menjalani seleksi dari tingkat kabupaten, kemudian lolos ke tingkat provinsi, dan akhirnya menjalani pelatihan di tingkat nasional selama satu bulan. Nah ini tentu merupakan kerja yang sangat berat, melelahkan, dan penuh dinamika di lapangan. Nah tapi kami bersyukur tidak ada insiden yang berarti. Karena BPIB baru saja menangan ini baru tahun lalu ya, baru ini tahun kedua. Nah tapi alhamdulillah tidak ada insiden yang berarti, bahkan kami sangat tersentuh karena banyak sekali, kalau saya tidak salah sembilan dari pasukan ini, mohon maaf, berasal dari keluarga yang kurang mampu. Pengukuhan diakhiri dengan pemberian selamat kepada anggota Paski Braka oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Tamu Undangan. Sambil menyalami dan mengucapkan selamat, Presiden Jokowi juga terlihat menanyakan daerah asal dan memberikan semangat. Fikri Adin, Jakarta